Intro Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat vital. Perannya baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia dirasa terbukti mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia dan terbuka bagi aktualisasi peran Ormas dalam pemberdayaan masyarakat maupun sebagai mitra kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, sejarah bangsa kita juga mencatat pasang surut peran Ormas seiring dinamika sosial politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Sehingga aktivitas Ormas saat ini tak lagi mampu diwadahi oleh Undang-Undang Ormas saat ini. Dalam konteks ini, maka telah terjadi kekosongan hukum terhadap peran Ormas. Ini berdasar pada Undang-Undang No. 8 tahun 1985, di mana Ormas tak mampu lagi relevan dengan konteks sosial politik Indonesia saat ini. Insya Allah bahwa rancangan Undang-Undang ini tidak akan memberangus kebebasan bersirkat. Justru memberi kepastian hukum dan jaminan kebebasan bersirkat berkumpul. Yang artian bahwa setiap warga negara justru tetap diberi kebebasan untuk mendirikan dan membentuk organisasi kemasyarakatan. Teman-teman organisasi kemasyarakatan tetap melakukan aktivitas apapun di dalam publik. Silahkan sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya di poin kuih kan ada di situ. Bidang kegiatan lainnya. Yaitu sebenarnya termasuk bidang kegiatan lainnya itu termasuk di bidang kegiatan politik. Tapi politik yang dimaksud adalah bukan politik praktis. Undang-undang ini memberi tools kepada pemerintah dan kita semua bagaimana mendorong kemerintahan Ormas supaya Ormas itu bisa menasumur pembiayaan yang legal di luar upaya-upaya mereka sendiri. Ada beberapa pasal yang memang memberi ruang untuk pembekuan organisasi atau yang dianggap secara subjektif tidak sesuai. Yang penting itu memang pihak pemerintah menyadari bahwa ini zaman sudah berubah gitu. Jadi karena itu wajar kalau tekanan dari RU Ormas itu saya kira lebih harusnya ke pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Soal bahwa adanya kontrol dan pengekangan segala macam walaupun saya menghargai sikap Kemen Dagri tadi melalui Pak Agus tentang bahwa itu tidak benar tapi kita juga tetap harus mewaspadai bahwa toh otoritas itu tidak hanya di Depdagri. Dasarnya tetap bukan pemerintah yang atur-atur tetap masyarakat yang membangun melalui people to people base relationship dengan negara lain. Untuk itu percepatan pengesahan revisi rancangan Undang-Undang Ormas sangat dibutuhkan agar terciptanya masyarakat madani yang dapat memberikan kontrol terhadap pemerintah.